menyaksikan economic update bersama saya Andi Shalini dan saat ini kami masih bersama dengan Kepala Staff Kepresidenan Bapak Muldoko Pak Muldoko kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi sebelum jenis saya ingin tanyakan terkait dengan seberapa besar sih Pak dampak dengan adanya PSN ini bagi peningkatan investasi ya ada paradigma baru yang dikembangkan Pak Presiden Jokowi pada baru-baru pemerintahnya yaitu yang tadinya pemerintahan itu maksud saya pembangunan infrastruktur dulu lebih kepada jawa sentris atau pembangunan lebih jawa sentris beliau sekarang merubah menjadi Indonesia sentris untuk itu kalau kita melihat peta pembangunan infrastruktur khususnya itu banyak bergeser ke wilayah timur itu wilayah tengah dan saya akan menjawab pertanyaan seberapa besar ini sebenarnya pengaruh berbagai pembangunan infrastruktur terhadap investasi ini data ya pada triwulan ketiga atau sejak triwulan ketiga tahun 2020 realisasi investasi di luar jawa selalu lebih besar dibandingkan pulau jawa aneh kan ya itu data pada triwulan pertama 2023 mencatat realisasi investasi di luar jawa mencapai 52,6% atau 172,9 triliun nah ini pasti ada alasannya dong hal ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur konektivitas di luar pulau jawa yang semakin masif dan komitmen nyata bapak presiden untuk pembangunan Indonesia sentris ini sebuah realita yang dan sangat dirasakan ya bahwa ternyata pembangunan infrastruktur itu membawa perubahan yang luar biasa untuk itulah saya di berbagai kesempatan saya juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu bukan sekedar pembangunan fisik belakang tapi juga pembangunan perhadapan manusia bisa dibayangkan dengan darah-darah yang tadinya terisolasi dari sisi pendidikan terlaku tertinggal kesehatan tertinggal berikutnya penjalan nafkahnya juga tertinggal jauh maka dengan dibukanya konektivitas itu maka orang yang sekolah itu semakin banyak pendapatannya meningkat karena konektivitas itu bisa menghubungkan antara darah-darah yang tadinya memiliki produksi di sektor tertentu yang memiliki nilai jual yang tinggi tapi tidak bisa dibawa kemana-mana dengan dibukanya berbagai infrastruktur ini itu semuanya bisa terangkut maka anaknya bisa disekolahkan berikutnya kesehatan juga bisa masuk mendekat ke sana dengan baik maka itulah peradaban itu menjadi bertubuh nah kira-kira seperti itu jadi tidak hanya menyedihkan masyarakat tapi juga bisa meningkatkan investasi ya Pak ya ngomong-ngomong soal investasi ini sebetulnya bagaimana sih Pak Anda memastikan bahwa penegakan hukum di tanah air ini bisa berjadangan baik karena ada beberapa proyek yang kita tahu juga cukup menghambat gara-gara ada kasus korupsi ya pada satu kesempatan Presiden mengatakan para penegak hukum APH ya aparat penegak hukum supaya bisa mengelola situasi dengan baik tidak ada APH yang bermain-main apa itu membuat situasi menjadi sulit bagi bertumbuhnya investasi oh itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden pada setiap kesempatan bahkan kalau saya ada laporan laporan ke KSP ada suatu saat laporan dari bawah bahwa ada aparat penegak hukum yang begini saya langsung membuat surat kepada Jaksa Agung saya buat surat kepada Kapolri supaya hal ini diuruskan dengan baik nah itu jadi prinsipnya bahwa Presiden sangat clear dan sangat tegas bahwa jangan aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannya yang tidak semestinya dan pada akhirnya akan mengganggu jalannya investasi di sebuah wilayah tertentu terkait dengan Pungli daerah ini seperti apa karena kan ini juga diawatirkan bisa mengganggu proyek strategis nasional yang sedang dibangun ya saya pikir memang Pungli masih masih banyak kita mendapatkan laporan masih ada laporan tentang Pungli tetapi sekali lagi bahwa ada sebuah ketegasan mafia tanah juga masih ada kita harus mengakui bahwa itu ada tetapi yang paling penting adalah ada upaya upaya apa itu kuat dari pemerintah untuk menangani berbagai persoalan yang masih dirasakan dari masyarakat itu kalau kita menyerah mungkin menjadi besar masalahnya tapi sepanjang kita masih punya kekuatan untuk menekan itu jangan sampai ada lagi ada lagi saya sendiri disini juga kesel juga kalau itu masih ada seperti itu maka kita tekankan terus ya gitu dari berbagai program saya KSP mendengar saya sering masih mendapatkan laporan Pak masih ada begini-begini oke dan saya langsung bertindak untuk menyampaikan kepada apa itu pimpinan kementeran lembaga terkait itu jadi ada keseriusan juga dari pemerintah terkait hal ini ya Pak ya sangat sama seperti keseriusan dalam terus mengejarkan proyek IKN Pak ini seperti apa dari KSP sendiri ya proyek IKN ya sepanjang sampai dengan saat ini secara regulasi kita terus penuhin ya undang-undangnya sudah ada peraturan pemerintahnya sudah ada peraturan pemerintahnya sudah ada berikutnya strukturnya sudah terbentuk ya undang-undang ada struktur terbentuk programnya berjalan ya dan nanti pada kurun waktu tertentu akan ada mulai ada pemindahan secara bertahap sehingga apa yang telah dicarangkan oleh Pak Presiden tentang IKN itu sudah on the track kita ikuti terus perkembangannya targetnya di akhir masa pemerintahan Joko Widodo ini akan sampai berapa tahap Pak? ya tahap setidaknya tahap pertama ya karena ini tahap kan jangka panjang ya ini perlu apa perlu konsistensi di dalam menjaga ini menjaga program yang telah dicanangkan berikutnya sampai dengan 2024 itu memang sudah ada tahapan-tahapan sangat clear ya pembangunan fast worknya sejauh mana sudah sudah ditentukan berikutnya perpindahan pegawai negeri ke sana berapa persen sudah ditentukan ya seperti di KSP ini sudah kita sudah apa diberjata setidak-tidaknya ada 54 orang yang akan berangkat ke sana nanti termasuk saya kepala staf presiden jadi sudah sudah disiapkan semuanya apakah sudah dipastikan bahwa proyek IKN ini tidak akan menjadi proyek yang bisa dikatakan dihautirkan mangkrak gitu Pak tidak dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya saya pikir enggak ya karena yang pertama sudah ada undang-undang dikawal oleh undang-undang itu bukan itu sudah menjadi jaminan juga ya Pak ya saya pikir maka saya bicara pertama adalah instrumennya dulu kalau instrumennya sudah kuat maka ini menjadi sebuah PSN yang harus berjalan begitu terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton